Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai sticky case. Sticky case akan muncul ketika kalian menekan tombol shift pada keyboard sebanyak 5 kali. Sekarang kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang di sini sudah muncul sticky case, di mana terdapat bacaan, sticky case bisa membuat kalian menggunakan shift, CTRL, ALT, atau logo Windows dengan menekan 1 tombol atau 1 kunci di 1 waktu. Tombol shortcut untuk mengaktifkan sticky case adalah dengan menekan tombol shift sebanyak 5 kali. Sebelumnya, kita lihat dulu di sini. Ketika kita membicarakan sticky case, sticky case adalah fitur aksesibilitas pada Windows yang menyebabkan kunci pengubah atau modifier keys tetap aktif. Modifier keys, intinya di sini kalian bisa melihat, yaitu shift, CTRL, ALT, dan logo Windows. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita sudah memiliki tampil keyboard. Biasanya kalian menggunakan kunci modifier ketika kalian memilih file yang kalian inginkan, seperti ini, ketika kalian memilih file satu persatu, kalian akan menekan tombol CTRL, atau ketika kalian ingin meng-copy file dengan menekan tombol CTRL, plus C, atau ketika kalian ingin paste CTRL, plus V, tentunya kalian akan selalu menekan terus tombol modifier. Jika kalian mengaktifkan sticky case, maka tombol modifier yang kalian gunakan hanya perlu kalian tekan sebanyak satu kali untuk mengaktifkannya. Sekarang kita tekan tombol yes untuk mengaktifkan sticky case. Dan sekarang kita coba menekan tombol CTRL. Terdapat bunyi menandakan bahwa sticky case sedang kita gunakan. Sekarang di sini pada keyboard, tombol CTRL akan selalu aktif, sampai kalian memilih file yang kalian gunakan, seperti ini. Begitu pula jika kalian memilih semua file seperti ini, CTRL, plus A, kalian tidak perlu menekan terus tombol CTRL, atau kunci modifier. Tidak itu saja, kalian juga bisa menekan tombol modifier, jika kalian mengaktifkan sticky case sebanyak dua kali secara berurutan, seperti ini, maka tombol modifier kalian akan selalu aktif. Jadi sekarang kita bisa memilih file yang kita inginkan, tanpa perlu menekan tombol CTRL terus-terusan. seperti ini. Tentunya jika kalian tidak bisa melakukannya, berarti kalian harus merubah settingan pada sticky case kalian. Tidak hanya itu saja, ketika kalian mengaktifkan sticky case, di sini kalian bisa melihatnya, kalian bisa menekan tombol modifier sebanyak yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita sudah mengaktifkan tombol CTRL, sekarang kita tekan tombol off, Windows, dan juga shift. Tentunya kalian juga bisa mengaktifkan tombol modifier pada keyboard di sebelah kanan. CTRL, shift, Windows, dan off. Sekarang kita akan belajar mengenai settingan sticky case. ketika kalian menekan tombol shift sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian bawah sini, kalian bisa merubah settingan sticky case. Sekarang kita klik. Sekarang kita sudah berada di halaman setting, di mana di sini terdapat settingan sticky case. betulnya ketika kalian mengaktifkannya, kalian akan melihat, terdapat 5 checklist, di mana checklist yang pertama digunakan untuk mengaktifkan sticky case dengan menekan tombol shift sebanyak 5 kali. Jadi, ketika kalian menonaktifkannya seperti ini, sekarang kita batikan kembali, dan sekarang kita tekan tombol shift sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, jika kalian tidak ingin menggunakan sticky case, kalian bisa menonaktifkannya. Dan sekarang kita aktifkan kembali, sticky case, dan settingan yang berikutnya, di sini checklistnya digunakan untuk memperlihatkan icon sticky case pada taskbar. Sekarang kita lihat pada taskbar, di sini, kalian akan melihat, ketika kalian menekan tombol off, Windows, CTRL, dan juga shift, maka tombol yang kalian pilih akan aktif. Hanya seperti itu saja. Tentunya ketika kalian tidak memilihnya, maka kalian tidak akan bisa melihat iconnya. Setelah berikutnya digunakan untuk mengkunci modifier key ketika ditekan sebanyak 2 kali. Jadi, sekarang, ketika kita menekan tombol CTRL, dan setelah itu kita memilih file, tentunya di sini, tombol CTRL-nya akan langsung non-aktif. Tapi, ketika kalian menekan tombol CTRL sebanyak 2 kali, atau tombol modifier apapun sebanyak 2 kali, di sini tombol modifier yang kalian pilih akan selalu aktif, seperti ini. Tentunya untuk menon-aktifkannya, kalian hanya perlu menekan sekali, seperti ini. Setelah berikutnya digunakan untuk menon-aktifkan sticky key ketika 2 tombol modifier ditekan secara bersamaan. Kita bisa menekan tombol CTRL dan shift, tetapi jika kalian menekan tombol modifier apapun 2 tombol secara bersamaan, maka kalian akan mendengar suara yang menandakan bahwa sticky key sudah di non-aktifkan. Dan sekarang kita lihat sudah tidak bisa digunakan. Tentunya settingan yang terakhir digunakan agar sticky key tidak bersuara. Sekarang kita nyalakan kembali sticky key-nya, dan kita pilih. Sekarang kalian menggunakan sticky key, atau mengeluarkan suara sama sekali. Terus dari penjalan kita, terima kasih. Terima kasih telah menonton!